Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Devi Andrenya Sabukri dengan yang 2020-06-050384 Universitas KDD Judusan Karnasi. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai tablet untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah teknologi sedihan padat yang diampu oleh Bapak Pra-Yoga F. Dunia Pemiliki Tertarmasi. Baiklah, izinkan saya membagikan materi presentasi terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan membahas tablet dengan Z-Active yang mengandung karbamazepin. Maaf, sebelumnya saya di sini tidak bisa melakukan share screen dengan full layar karena ada kendala. Tapi tidak apa-apa, kita mulai langsung ke materinya. Tablet yang mengandung zat aktif karbamazepin. Nah, karbamazepin di sini mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0% dengan struktur C15H12N2O dihitung terhadap zat kering. Kemudian, dari zat karbamazepin di sini saya jelaskan mengenai pemariannya yaitu serbuk putih sampai hampir keputihan atau putih. Kemudian, kelarutan praktis tidak larut dalam air, larut dalam etanol dan dalam setol. Sediaan ini berbentuk tablet. Kemudian, untuk fungsinya, karbamazepin adalah obat untuk mengontrol dan mencegah terjadinya kejang akibat epilepsi. Selain itu juga, obat ini digunakan dalam pengobatan gangguan bipolar dan nyeri di wajah akibat gangguan sarap ligeminal. Nah, karbamazepin termasuk dalam golongan obat antikompulsan atau yang sering kita kenal sebagai obat antikejang. Generasi pertama, obat ini bekerja dengan cara menekan aktivitas selistik yang tidak normal dari otak dan sistem sarap. Untuk cara kerja obat ini mampu mengendalikan kejang termasuk kejang saat tidur dan meredakan nyeri pada sarap. Kemudian, untuk dosis aturan pake dan nyeri samping, untuk dosis dewasa itu dosis awal dimulai dari 100-200 mg 1-2 kali sehari. Kemudian pada anak, dosis awal 10-20 mg per KGBB yang dibagi ke dalam 2-3 kali sehari. Kemudian untuk aturan pakenya, konsumsilah obat karbamazepin ini setelah makan. Dengan cara telan tablet karbamazepin dengan air putih, jangan dikunyah atau menghancurkan tablet karbamazepin lopas lambat sebelum meminumnya. Kemudian untuk efek samping obat ini bisa menyebabkan atau menimbulkan rasa pusing, sakit kepala, gangguan keseimbangan, tremor, kantuk, mual muntah, sembilit, dan juga mulut kering. Untuk farmakologi, farmakodinamik, farmakokonetiknya, kita bahas farmakologinya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, karbamazepin di sini sebagai obat antikonfosan yang banyak digunakan dalam pengelolaan epilepsi, gangguan bipolar, dan juga analgesik pada trigeminal neuralgia. Nah, karbamazepin merupakan di benzozepin yang mengurangi respon polsinaps dan memblokir potensiasi pasca tetanik. Kemudian untuk karbamazepin dinamiknya, untuk mekanisme kerja zat yang karbamazepin ini belum sepenuhnya diketahui, teman-teman. Tetapi karbamazepin telah diduga menghambat pelepasan kanal naturum sarap sehingga menurunkan aktivitas kejang. Study pada hewan melaporkan bahwa obat karbamazepin mampu menurunkan respon sarap polisinaps dan menghambat potensiasi pasca tetanik. Selain itu juga, karbamazepin diduga menekan refleks potensial pada talamus, bolper, polisinaptic, dan linuaman dibular. Nah, hal ini akan menyebabkan pengurangan nyeri, teman-teman, yang ditimbulkan akibat stimulansi sarap-sarap pada tempat tersebut. Kemudian untuk farmakokinetiknya, study farmakokinetik karbamazepin mengungkapkan bahwa obat ini diabsorpsi secara baik pada traktus gastrointestinal dan karbamazepin ini beredar dengan berikatan pada protein plasma. Nah, kemudian kita akan membahas farmakokinetik ini kan terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, sekarang kita bahas ya teman-teman bagaimana sih cara absorpsi zat karbamazepin ini dalam tubuh kita. Yang pertama, bioaffilabilitas karbamazepin adalah sebanyak 75-85% dari dosis. Nah, konsentrasi punca dilaporkan sebesar 1,9 kurang lebih, 0,3 MCG per mili setelah 1 dosis karbamazepin lepas lambat sebanyak 200 mg yang diberikan secara per oral waktu punca plasma adalah 19 kurang lebih dari 7 jam setelah dosis mutipol sebanyak 800 menit jam setiap 12 jam ya. Kemudian distribusinya dengan volume distribusi karbamazepin ini dilaporkan sebesar 1,0 liter kilogram, melintasi klasenta dan dikeluarkan melalui asih. Jadi, konsentrasi yang lebih tinggi dari obat ini ditemukan di hati dan diginjal dibandingkan dengan paru-paru atau jarangan otak. Nah, karbamazepin beredar dengan perikatan pada protein plasma sekitar 70-80%. Nah, kita memasuki metabolismenya. Nah, karbamazepin ini sebesar di metabolisme di hati, kemudian dengan enzim CIP3A4, enzim utama yang memetabolisme karbamazepin menjadi metabolis aktifnya. Kemudian karbamazepin 10,11 epoksida yang selanjutnya di metabolisme menjadi bentuk transviolnya oleh enzim epoksida hidrolase. Nah, enzim citrocom hati lainnya juga berkontribusi dalam metabolisme obat karbamazepin ini. Nah, untuk itu ada CIP3A5 dan CIP2B6. Nah, karbamazepin juga mengalami glukuronidasi hati oleh enzim UGT2B7 dan menghasilkan pembentukan metabolit hidroksi kecil dan metabolit kuinon. Kemudian untuk eliminasinya, setelah dosis oral karbamazepin sebanyak 72% dari dosis radioaktik itu tadi, diberikan, kemudian terdeteksi dalam urin dan sisa dosisnya yang tertelan ditemukan dalam pinja, terutama diekspresikan sebagai metabolit terhidrolisasi dan terkonjugasi. Untuk waktu paruh karbamazepin ini, selama antara 12 sampai 24 jam. Oke, baiklah. Terima kasih semuanya sudah melihat atau menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video presentasi kali ini. Apabila ada salah kata atau putur kata yang kurang berkenan, mohon di maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.